Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Ini adalah kotbah saya ketika melayani di GKRI Kalvali, Surabaya Dan saya memberi judul Jehovah Jireh Allah yang menyediakan bahkan mendandani akan hidup kita Seluruh kehidupan kita Saya akan mengajak kita untuk merenungkan ini Coba kita lihat sendiri sekarang ini adalah Kalau dilihat dari grafik COVID sampai dengan 14 April 2023 Ini menunjukkan kenaikan Belum lagi kita akan masuk kepada mudik masal yang akan terjadi dalam minggu depan Kondisi ini tentu mengkhawatirkan Banyak hal yang mengkhawatirkan Kalau ini adalah sebuah film di HBO yang muncul dengan judul The Last of Us Menceritakan bahwa nantinya bukan hanya sekedar virus yang menyerang kita Tetapi ada yang lebih berbahaya yaitu jika lo jamur ya Dia menyerang, dia hidup dan menyerang kita Nah jamur ada sebuah jenis jamur yang sangat mematikan Ketika dia masuk dalam diri orang Orang itu tidak mati tapi menjadi zombie dan sebagainya Ini kelolaan daripada orang-orang Hollywood Tetapi biasanya itu menjadi sesuatu yang bisa saja terjadi Dan ini memberikan kita kekhawatiran tersendiri Kenapa dunia kita menjadi rentang Apalagi saat ini kita melihat tentang climate change ya Dimana begitu banyak hal-hal yang berpengaruh dari perubahan iklim yang ada Terjadi banyak bencana Seperti gempa yang baru-barusan juga kita alami Juga efek rumah kaca dan sebagian Bisa saja terjadi begitu banyak gempa-gempa yang terjadi Atau bencana yang terjadi Nah ini semua menjadi sebuah kekhawatiran Belum lagi kehidupan ekonomi Di kondisi saat ini yang tidak baik Dan saya melihat bahwa satu-satunya pegangan kita adalah Menjadi warga negara kerajaan sorga Itulah kerajaan yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun yang terjadi pada saat ini Coba kita melihat kalimat ini Yehova Jireh Yaitu yang menunjukkan bagaimana Di dalam kejadian pasal 22 ya tempat belas Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan Sebab itu sampai sekarang dikatakan Orang di atas gunung Tuhan Akan disitiakan Jadi kalau kita lihat dari kata Yehova Jireh Ini artinya Allah itu yang menyediakan Segala sesuatu bagiku Maka ketika Masmur 23 Dikatakan Tuhan adalah gembalaku dan I have everything I need Karena dia menjadi penyedia kita Ini luar biasa Karena kata Jireh itu artinya Saya bisa melihat ke depan Kalau saya melihat penyediaan Tuhan Maka itu diberikan kepada kita Jehova Jireh Ini bisa dikatakan bahwa In the moon Artinya kita naik ke gunung Tuhan Shall be seen Kita akan melihat apa yang Tuhan sediakan Kata naik ke gunung Tuhan Ini berkonotasi naik ke baik suci Ke baik Allah yang ada di Sion Ya sehingga ketika kita ada di Sion Maka kita akan melihat Apa yang Tuhan sediakan Mau dikatakan bahwa datang kepada Tuhan Maka aku akan mengerti Bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kita Saya akan mengajak kita untuk melihatnya Di perjanjian baru Di dalam Matius pasal 6 Ayat 23 sampai dengan 24 Ini kita sudah biasa Mungkin membacanya Dikatakan Ayat 25 dikatakan Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah kuatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah kuatirkulah akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Ini intinya Sedangkan selanjutnya dikatakan Mengenai burung di langit yang dipelihara Tuhan Kemudian siapa yang karena kekhawatirannya menambah Ini bicara tentang bagaimana kita jangan khawatir Bahkan Dikatakan Kamu khawatir tentang pakaianmu Sedangkan bunga bakung itu Tuhan hiasi dengan luar biasa Bahkan sawamukun pun Dengan segala kemegahannya pun tidak sehingga bunga itu Lalu ayat 30 dikatakan tentang Jadi demikian Jika demikian Ala mendandani Kata mendandani Ini dipakai hanya di bagian ini saja Rumput di ladang yang hari ini ada Dan es besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi Mendandani kamu Hai orang-orang Kurang percaya Saudara kemudian dilanjutkan bahkan ayat 33 Ayat yang terkenal Yang dikatakan Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semua akan ditambahkan kepadamu Dan ayat terakhir 34 Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai khususannya sendiri Khususahan sehari Cukuplah untuk sehari Tuhan memberikan ini dengan maksud Jangan khawatir Ada yang menghitung kata jangan khawatir Di Alkitab itu ada 365 Artinya setiap hari jangan khawatir Nah kita akan mencari Kenapa kita harus tidak khawatir Saudara kalau kita datang ke gunung Tuhan Seperti dikatakan Jehova Jireh tadi Dan kita berjalan di samping Tuhan Apa implikasinya bagi kita Pertama Tuhan bilang jangan khawatir Ada aku di samping Kenapa demikian Karena apa Kalau kita punya hidup itu punya cabang Kemungkinan yang begitu banyak Hidup kita seperti ini Kita bingung mau melakukan yang bagaimana Mau mengikuti yang mana Tuhan bilang jangan khawatir Kalau hidupmu seperti itu Tuhan bilang jangan khawatir Dan mengenai tubuhmu juga begitu Apa yang ada melekat dalam tubuhmu ini Tuhan bilang jangan khawatir Karena apa Karena Tuhan bisa katakan bahwa Untuk hidupmu itu kau bicara makan Burung aja aku beri makan Apalagi engkau yang aku kasih Jadi jangan khawatir Burung aja yang tidak menabur Tetapi dia diberi makan Nah kalau tubuh kita Lihat bunga bakung Begitu indah dihiasi Tuhan Masakan engkau sebagai anak-anak Tidak dihiasi Tidak indah Diberikan oleh Tuhan Saudara kalau kita bicara pakaian kita Nanti kita akan melihat bahwa Segala kebutuhan kita Tuhan yang menyediakan Hidup tubuh kita Tuhan sediakan Saudara coba kita lihat ini Hidup suhe Dalam bahasa Yunani juga tubuh itu soma Dan ini merupakan esensi Sebuah kebutuhan yang Dasar dalam kehidupan kita Dan Tuhan katakan apa Oke kalau kamu punya kebutuhan Tentang makanan dan pakaian Tidak usah khawatir Kenapa begitu Karena aku memberikan engkau makanan Itu artinya memberikan engkau trope Trope dalam bahasa Yunani Itu bukan makanan yang Hanya tinggal nasi sama garam Tidak punya lauk dan sebagainya Tapi itu makanan yang enak dan bergisi Dan Tuhan berikan itu Bukan hanya Tuhan menjaga engkau hidup Tetapi engkau kelaparan Tidak Tuhan memberikan engkau Makan yang enak dan bergisi Kalau kita lihat Seperti ini ya Tuhan bilang Anak-anak Tuhan Aku pelihara Aku kasih engkau makan Yang enak dan bergisi Kalau masalah pakaian Pakai kata eduma Artinya outer garment Sesuai dengan fashion Yang ada saat ini Anda Bukankah Anda Datang ke gereja Pada hari minggu Dengan pakaian yang bagus Yang luar biasa Dengan macam-macam model Fashion dan sebagainya Itu artinya apa Engkau masih bisa makan Dan engkau masih bisa berpakaian Tuhan berikan itu Ini adalah aksesoris tambahan Tapi yang penting adalah Hidupmu di hadapan Tuhan Hidupmu dalam kehidupan dunia saat ini Tuhan pelihara itu Jadi kita mau bicara tentang Apa yang penting sekali Yang esensi Sama apa yang hanya aksesoris tambahan Dan Tuhan katakan Esensi hidupmu aku pelihara Aku juga berikan kepadamu Aksesoris-aksesorisnya Itu pemeriharaan Tuhan yang luar biasa Itu penyediaan Tuhan yang luar biasa Sampai kita akan berkata Pertama Hidup dan tubuh saja Sudah cukup Aku harus bersyukur kepada Tuhan Hidup ini Tuhan kasih Kita melewati pergumulan beberapa waktu yang lalu Pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa Yang begitu mencenangkan Sehingga apa kita melewati semuanya itu Dan kita harusnya bersyukur Dan bukan hanya itu saja Engkau sampai bisa makan Punya rumah Tinggal di tempat yang baik Tuhan sediakan itu untuk engkau Karena engkau anak-anak Kita akan melihat sebuah film Yang ada Yang pernah ada Tentang kisah daripada Seorang anak perempuan Bertama Bethany Hamilton Dimana Bethany ini Mengalami sesuatu yang luar biasa Coba kita lihat Filmnya seperti apa Jadi ini adalah dua orang sahabat Mereka sedang berenang di pinggir pantai Ya dengan papan selucut Seperti itu sambil ngobrol Dan tanpa mereka sadar Ada sebuah kejadian Heal attack Jack 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 Terpaksa nya Rola Jack Jack Sebegitu ketidak dari serangan lainnya, tapi yang terjadi adalah kehilangan dengan kiri. Mereka akhirnya bawa ke rumah sakit dan akhirnya dia bisa diselamatkan, hidupnya sesat diberikan. Jadi kalau sudah kondisi seperti itu, apapun juga yang kita alami dalam kondisi apapun, Tuhan jaga hidup kita. Bukankah itu sangat penting bagi kita? Oke, kita coba lihat akan bagian yang kedua, kalau kita sudah melihat semuanya seperti ini. Tuhan juga urusin aksesoris kita, dia jaga hidup kita, dia jadikan hidup kita luar biasa. Dan kalau kita melihat semua itu, coba kita lihat di dalam Mastius 6 ayat 30. Dikatakan seperti apa? Dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Artinya apa? Hanya hidup sehari langsung atau beberapa waktu saja kemudian dibuang dan orang tidak lagi mengenalnya. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Artinya apa? Tuhan begitu memperhatikan kita, jangan sampai meragukan bagaimana dia mendandani. Nah, kata mendandani ini, ampien mi artinya apa? To put on, artinya apa? Dia memakaikan, dia menata, dia membutuhkan, disana sini dia merapikan dan sebagainya. Dan itu kalau misalnya ada orang menikah seperti ini, ditandani dengan indahnya, dengan luar biasa, sesuai dengan rencana dan anugerahnya bagi kehidupan kita. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dia menjadikan kita sebagai tunangannya ketika dia mempersiapkan kita untuk menjadi mempelainya. Dia mempersiapkan semuanya dengan luar biasa untuk kita. Bahkan ketika kita baca di Yohanes 10, ayat 10, dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelipan. Hidup yang dimaksud itu hidup soe, hidup ilahi, hidup yang dia masukkan, dia tanamkan di dalam kehidupan kita. Itu hidup yang Tuhan kasih kepada kita. Sehingga kalau kita bicara tentang hidup kita dan makan dan pakaian, ada sesuatu yang Tuhan masukkan, yaitu apa? Hidupnya sendiri dia masukkan dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau melihat satu dengan yang lain, kau akan berkata dia Kristus kecil, dia Kristus kecil. Karena ada Kristus yang masuk dalam hidupnya. Dan kalau Kristus sudah masuk dalam hidupmu, bukankah engkau hidup dengan luar biasanya? Karena apa? Ampienumi. Artinya apa? Dia mendandani kita dengan luar biasa. Karena dia mengasihi kita. Pada Matius 6, ayat 33, baru kita bisa melihat bagaimana dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Kata ditambahkan dari kata prostitemi, yang artinya apa? Saya Tuhan menempatkan engkau. Saya datangin engkau. Saya juga yang akan selalu menambahkan engkau. Bahkan apa? Saya lakukan lagi penambahan itu. Saya lakukan lagi, saya lakukan lagi, saya lakukan lagi. Itu yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anaknya yang datang kepadanya. Saudara, ketika saya melihat semuanya ini, ini luar biasa. Bahwa Tuhan menjaga kita, dan Tuhan menata hidup kita, dan dia tambahkan berkat, pemelihara, dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, hal terakhir yang harusnya kita lihat, bahwa kehendak Tuhan bagi kita adalah dari ayat 25 sampai dengan ayat 34. Diapit oleh kata, jangan khawatir, jangan khawatir. Yang pertama bicara tentang, jangan khawatir akan tubuh, akan apa yang ada melengkap pada diri kita. Hari ini, Tuhan bilang jangan khawatir. Karena apa? Karena bilang, kamu juga jangan khawatir. Karena aku juga pelihara kamu. Bukan hanya hari ini, tapi hari besok, aku juga akan menjaga akanmu. Saya lanjutkan akan video terakhir tentang bagaimana Bethany Hamilton melihat hidupnya di hadapan Tuhan. Dia dibangun terus, dikuatkan terus. Dia ikut sebuah lomba nasional, peseluncur. Ketika tinggal satu setengah menit lagi, ya, semua pada menunggu ombak yang besar, ada energi dalam gelombak itu yang besar, supaya mereka bisa berseluncur dan bisa menang. Tanpa orang berkata apapun, Bethany, oh, renang lebih jauh ke depan. Seperti ada sesuatu yang menyuruhnya dia, padahal mereka menunggunya di tempat yang biasanya ada gelombak. Dia merasakan sesuatu. Mereka bersanya-tanya, apa yang dia lakukan kalau dia pergi tambah jauh daripada teman-temannya yang lain. Padahal, sudah tinggal beberapa detik lagi. Semua pada mencari ombak yang besar itu. Dan orangnya tidak ada sesuatu apapun di situ, tapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang ajaib dan dasyat bagi anak-anaknya. We are counting down to end this final. Just 30 seconds left on the clock. Tinggal 30 detik lagi. Dia sedang menunggu ombak. Kalau tidak ada ombak, tiba-tiba ada ombak yang besar di dekatnya. Dia harus siap naik. Kalau dia tidak naik, dia tidak bisa menang. 15 detik. Dan di tempatnya dia, ombak itu mencapai puncak. Ombak yang sangat besar Tuhan sediakan. Ketika sirir berbunyi, tanda waktu harus. Detik itu dia sudah ada di atas gelombang itu. Dan bagaimana Tuhan membawa Bethany? Untuk berseluncur di atas ombak yang luar biasa. Teman-temannya tidak dapat karena mereka di tempat yang berbeda dan gelombang itu punya energi yang paling besar di tempat di mana Bethany. Tuhan membawa dia berseluncur dengan luar biasa indahnya. Bethany ini adalah seorang anak Tuhan. Dia seorang pengajar suamiku di gereja. Dia melalui pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tetapi hidup yang adalah esensi Tuhan jaga. Tapi Tuhan juga berikan berkat yang terima. Dia menang kejuaraan nasional. Dalam kondisinya yang tidak sempurna. Orang-orang berkata tidak akan mungkin dia bisa melakukan semuanya itu. Tetapi dengan Tuhan, perkara yang luar biasa, Tuhan bisa kerjakan dalam diri. Jangan kita pernah menyerah dengan apapun. Kita hanya percaya bahwa Tuhan memimpiakan seluruhnya bagi hidup kita. Maka Tuhan akan membawa kita dalam sukacita yang luar biasa. Ketika Dia menyertai setiap hidup kita. Dan kita akan bersyukur terus-menerus dalam kehidupan kita. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan senantiasa akan memimpin seluruh hidup kita. Tuhan mau berkati kita semua. Amin.